oke teman-teman balik lagi di channel youtube anak agung duwi arsana di atas meja saya itu ada speaker gede banget speakernya ini berapa in skaden ini pokoknya besar banget ini ya speakernya hampir kena kamera saya di bagian atas nih segini dia jadi segini besar speakernya Hai jadi ini sudah sudah jam 2 ini produk unboxing jadi kita coba nyalain dulu ya di lampunya dia nyala sebentar terus mati kayaknya baterenya habis saya kasih tegangan dulu terus kita hidupin ulang Oh ternyata langsung hidup teman-teman Iya jadi sudah kita hidupin cuman dia katanya enggak ada suara kita akan coba mode Bluetooth dulu ini udah mode Bluetooth kita coba konekin ini speakernya terlalu gede jadi kameranya nggak bisa deket-deket saya konekin ke bluetoothnya dulu sudah connect ternyata terus kita play YouTube saya sudah play YouTube volume full ya nggak ada suara terus disini volumenya juga digedein saya nggak ada suara sama sekali ya saya nggak tahu kenapa ini udah full eh nggak ini tengah-tengah masih tadi full coba saya full-in tetap nggak ada suara ya walaupun eh audionya di Bluetooth sudah full oke kita akan cek bagian belakangnya sekarang nah di bagian belakangnya sini itu juga ada banyak knop-knop yang disini lebih khusus untuk kerekaman mic volume masternya ada di depan ya dan ini tadi posisinya sudah di tengah-tengah seharusnya bersuara gitu ya tapi disini enggak jadi kita akan cek eh di bagian dalamnya sih cabut dulu ya Nah itu amplinya bersuara teman-teman coba ya mikrofon saya taruh di bagian depan ada suara dari speaker nya artinya amplifier nya nyala teman-teman jadi kita coba ulang mengetes amplifier nya nyala atau enggak gitu ya saya colokin dulu jadi dengan cara menyentuh-nyentuhkan di bagian input IC amplifier nya disini ada IC amplifier ya nah itu ada kotak hitam itu itu IC amplifier itu bakalan saya pegang-pegang ini bakalan saya pegang-pegang seharusnya ada suara kalau amplifier nya bagus ya dan bener suaranya ada terus kita lihat lagi sebentar ya nah disini sebenarnya ada di konektor nya ini ya ini ada keterangan tegangan ada 5 volt 12 volt dan 9 volt jadi kita ukur dulu tegangan masing-masing harus ada jadi saya ukur dulu tegangan masing-masing jadi saya ukur tegangan 5 volt nya dulu saya ukur tegangan 5 volt ada 4,9 lalu 12 volt itu ada sebesar 11,7 lalu 9 volt 9 volt nya tidak ada 9 volt nya terdeteksi resistor disana ya jadi tegangan 19 volt itu enggak ada teman-teman ya jadi kalau teman-teman perhatikan disini ada dua IC regulator ya yang ada pendinginnya satu itu regulator 7805 sedangkan yang enggak ada pendinginnya itu 7809 nah kalau dilihat jalur nya disini agak susah juga ngelihat nah itu antara dua regulator 7805 dan 7809 itu ada sebuah resistor yang menghubungkan input dari 7809 nya ke 12 volt nya ya jadi saya ukur tadi ternyata sebelum resistornya itu tegangannya ada 11,7 tadi terus setelah resistornya itu dia tegangannya drop menjadi 2,5 volt nah itu saya enggak tahu kenapa jadi saya akan ambilkan resistor lagi ya resistor SMD kalau disana tulisannya sih 100 ohm cuma saya akan ambilkan dia resistor 68 ohm aja ya karena itu cuma pembatas arus ke regulator 7809 nya aja saya akan coba solder tapi disini posisinya agak susah ya tuh di selah-selah gitu enggak bisa kayaknya saya akan nyolder di bagian bawah sini aja kita akan solder di bagian bawah PCB nya aja oke kita solder pakai apa ya resistor yang gedean aja deh oke disini saya punya 4 resistor 220 ohm ya jadi kita akan paralel ini dan kita akan solder ini sebagai pembatas arus untuk pengganti yang 100 ohm tadi kita akan lihat apakah 9 volt nya akan muncul setelah kita pasang resistor ini oke oke setelah saya paralel 4 resistor ya ternyata nilai yang didapat adalah 55 ohm ya enggak apa-apa sih jadi kita coba aja langsung pasang di bagian bawah sini oke nah sampai saat ini itu saya masih pakai solder portable yang ini ya yang sudah pernah saya review sebelumnya ini soldernya nggak rusak-rusak ujungnya juga nggak rusak kita solder di jalur wah ternyata kita harus kerik jalurnya dulu teman-teman saya kerik dulu sedikit itu penyebabnya apa ya karena resistor yang digunakan itu wattnya kecil banget mungkin dia udah nggak kuat akhirnya nilainya melar saya yakin itu kalau diukur nilai resistornya udah nggak 100 ohm lagi gitu ya kita pasang potong dulu ujungnya oke saya solder setengah selamat menikmati konslet nanti kalau konslet malah tidak mau nyala nah sudah saya solder seperti itu jalurnya itu membaipas tegangan 12V dari awalnya 100 Ohm dilewatin resistor kecil saya bebas menggunakan resistor paralel 4220 Ohm menjadi 55 Ohm kita akan coba langsung nyalain oke sepertinya sudah ada suara mendesis dari speakernya mikrofon ini saya taruh di depan biar teman-teman mungkin denger buset ini ya sudah mulai mendesis kita kecilin dikit volume-nya dulu teman-teman sudah ada suara ternyata HP 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 mana ya oh ini terus saya coba nyalain suara sudah ada suara teman-teman tak gedein volumenya ya tak gedein volumenya ya tak gedein volumenya ya nah teman-teman volumenya dikecilin dia kecil ya cuman ini kayak potensiunya agak rusak ya volume kecil dia agak rusak oke oke Nah teman-teman itu dia tadi video perbaikan Nah teman-teman itu dia tadi video perbaikan speaker yang gede banget Ini saya harus mundur jauh banget Jadi awalnya dia nggak ada suara Nah itu karena tegangan drop untuk tegangan 9V Mungkin 9V ini untuk preamp-nya ya 9V ini kayaknya untuk bagian tuner Eh tuner apa namanya, tune control Karena disini dia ada berbagai macam rangkaian Tune control, terus bluetooth mp3 gitu ya Jadi tadi tegangan 9Vnya hilang 9Vnya kita kembalikan Akhirnya speaker ini sudah bisa bersuara lagi Oke, sekian dulu video vlog saya hari ini Ini sudah jam 2, hampir jam 3 pagi teman-teman Iya, udah jam setengah 3 aja nih Oke, sampai jumpa teman-teman Jangan lupa untuk subscribe Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton